Halo Senizen Kali ini kita akan membahas tentang 3 jenis sajian yang sering kita temukan di meja makan Yaitu jam, jelly, dan marmalade Jam, jelly, dan marmalade adalah produk olahan buah yang dapat dioles Ketiganya memiliki rasa yang berbeda-beda dan biasanya disajikan sebagai pelengkap untuk makan roti atau kue Meskipun terlihat mirip, sebenarnya ada perbedaan yang cukup signifikan antara ketiga jenis sajian ini loh Baik dari segi bahan baku, tekstur, rasa, bahkan cara pembuatannya Nah, perbedaannya apa ya? Berdasarkan SNI 8409 tahun 2018 Jam buah dibuat dengan cara memasak satu jenis atau lebih buah segar atau olahan dengan atau tanpa gula, air, dan bahan pangan lainnya Kemudian jelly buah dibuat dari jus dan atau ekstrak buah dengan atau tanpa gula dan air yang dipanaskan sampai mencapai konsistensi tertentu Sedangkan marmalade dibuat dari buah utuh, bubur buah, atau piur buah dengan atau tanpa jus buah, gula, air, dan bahan pangan lainnya yang dipanaskan sampai mencapai konsistensi tertentu Dan mengandung potongan buah dan atau irisan kulit buah Nah, semua produk olahan buah ini dapat mengandung bahan-tambahan pangan yang diizinkan ya Nah, senizin tahu nggak? Untuk menjaga kualitas dari jam, jelly, dan marmalade Ada beberapa syarat mutu yang harus dipenuhi nih Berdasarkan SNI 8419 tahun 2018 Kualitas jam, jelly, dan marmalade dinilai dari 5 kategori Yaitu syarat terkait keadaan, padatan terlarut, cemaran logam, cemaran arsen, dan cemaran mikroba Berikut informasi lebih detailnya ya Selanjutnya, tentang proses produksi Produsen sebaiknya sudah menerapkan cara produksi pangan olahan yang baik atau CPPOB Sesuai dengan peraturan Menteri Perindustrian tentang pedoman cara produksi pangan yang baik ya Proses produksi yang menjadi titik kritisnya Yang pertama, pemilihan bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan kemasan Pemilihan buah yang digunakan untuk membuat jam, jelly, dan marmalade sangat penting Untuk memastikan kualitas dan keamanan produk Buah yang digunakan harus segar, matang, dan bebas dari kerusakan Yang dapat mempengaruhi kualitas jam, jelly, dan marmalade Yang kedua, pengolahan Pengolahan buah menjadi jam, jelly, dan marmalade Harus dilakukan dengan benar dan higienis Untuk mencegah terjadinya kontaminasi mikroba dan kerusakan produk Nah, pengolahan jam, jelly, dan marmalade dilakukan melalui pemasakan Yang perlu diatur suhu dan waktu pemanasan Yang ketiga, pengamasan Jam, jelly, dan marmalade harus dikemas dalam wadah yang aman dan sesuai standar ya Agar produk dapat terjaga kualitasnya dan mencengah terjadinya kontaminasi Yang keempat, penyimpanan Jam, jelly, dan marmalade harus disimpan pada suhu yang tepat dan di tempat yang bersih dan kering Agar terjaga kualitasnya dan juga tahan lama Jika salah satu dari faktor-faktor tersebut tidak terpenuhi dengan baik Maka jam, jelly, dan marmalade yang dihasilkan tidak akan berkualitas baik dan tidak aman untuk dikonsumsi Oleh karena itu, titik kritis produksi jam, jelly, dan marmalade harus diperhatikan dengan baik ya Untuk menghasilkan produk yang baik dan juga aman dikonsumsi Oh iya, jangan lupa Selain penyimpanan, jam, jelly, dan marmalade juga harus diberikan label pangan olahan Sesuai peraturan badan pengawas obat dan makanan nomor 20 tahun 2021 Untuk keterangan yang perlu dicantumkan ya Oke, Senizen Demikianlah tentang SNI Jam, Jelly, dan Marmalade Dengan mengikuti tutorial ini, diharapkan dapat menjamin kualitas mutu jam, jelly, dan marmalade Serta berkontribusi pada perkembangan usaha Senizen Selamat menarpekan SNI Jam, Jelly, dan Marmalade ya Sni mudah dan menguntungkan Bangga memakai SNI Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati